jadi ini udah masuk bulan Juni berarti udah bulan ke-6 berarti udah kurang lebih mungkin dari bulan apa sih kemarin bulan Maret gitu ya ada pandemi ini dan di bulan Juni ini beberapa daerah itu udah menetapkan normal yang baru jadi semua mulai berangsur kembali normal gitu dengan peraturan peraturan yang baru gitu kan jadi kemana-mana sekarang pakai masker ya gitu-gitulah ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik gitu enggak enggak jadi makin parah dan bisa segera ditemukan vaksin atau obatnya gitu kan jadi kita bisa kembali hidup dengan tenang seperti sebelumnya gitu jadi hari ini mau ngomong apa ya karena belakangan ini saya terfokus menggambar gitu jadi nggak ada begitu merahatiin sosial media dan jadinya ketinggalan berita enggak tahu apa yang terjadi gitu tapi kalau dilihat sekilas gilas-gilas gitu yang lagi naik down itu sekarang yang video burung puyuh itu agak cukup lama juga gitu ya boomingnya gitu saya udah dari seminggu apa dua minggu yang lalu gitu menikmati hiburan itu dan kayaknya sekarang makin banyak orang-orang yang terhibur dengan video burung puyuh itu video burung puyuh itu juga jadi sebuah contoh gitu ya kalau di dunia ini nggak ada yang sia-sia gitu jadi apa yang udah kita bikin ya udah kita usahain gitu ya sekarang atau nanti gitu bakal tiba waktunya kalau emang bakal jadi sesuatu gitu jadi mungkin 10 tahun yang lalu itu kan videonya mungkin dia merasa dia malu banget gitu di dengan audisi yang garing itu dan apa ya mungkin dia merasa nggak menghibur dia gagal melucu atau gimana gitu kan tapi akhirnya 10 tahun kemudian videonya tersebar kemana-mana terus bisa menghibur banyak orang gitu jadi kan dia itu lagi audisi acara melawak dan disitu dia gagal tapi 10 tahun kemudian video audisinya itu bisa dibilang sukses gitu menghibur orang-orang banyak gitu kan jadi itu nggak ada yang sia-sia di dunia ini gitu jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya selama kita yakin itu memang sesuatu yang kita pengen dan salah satu tujuan kita gitu ya udah lakuin aja gitu kan jadi ngomong-ngomong soal nggak ada yang sia-sia gitu ya mungkin ada kalanya gitu kita termenung terbengong tersedih gitu kan eh kita merasa usaha kita sia-sia gitu yang kita lakuin itu sia-sia padahal kalau kita coba cari positifnya pasti ada aja kali mungkin sedikit atau ya sepersekian kecil gitu positifnya yang bisa kita ambil ketimbang kita mengambil yang negatif-negatifnya terus jadi dalam mode negatif gitu jadi lebih baik kan kita ambil sisi positifnya aja terus negatifnya ya tentu kita apa ya kita kita sadarin gitu supaya kita nggak mengulangi gitu kan misalnya kayak kebanyakan main game gitu kan itu kan negatifnya jelas banyak waktu yang terbuang buat main-main yang nggak berguna gitu tapi di sisi lain gitu kan pasti ada manfaatnya entah manfaatnya menambah pengetahuan karena sebenarnya game itu pengetahuan juga gitu kan game apapun sih rasanya pasti ada pengetahuan yang bisa dipetik dan diserap gitu kayak misalnya game-game apa ya yang lagi banyak dimain orang-orang sekarang main apa sih misalnya main PUBG gitu ya kan itu jelas ada pengetahuan soal senjatanya terus soal soal apa ya bingung juga ya saya nggak main sih jadi kurang tahu gitu tapi pasti ada gitu dan ini mungkin karena keluar dari otak seorang tukang gambar gitu kan jadi pasti pengetahuan yang paling penting yang terdapat itu pengetahuan apa namanya visualnya gitu jadi kita bisa dapat referensi dan inspirasi-inspirasi tentang senjata tembakan terus armor dan sebagainya gitu kan jadi yaitu sih sebenarnya kita main game itu nggak sia-sia gitu ada aja pasti positifnya tapi kalau memang kalau terlalu banyak main game ketimbang kita melakukan hal yang bener-bener meningkatkan skill kita ya jelas ada yang disia-siakan gitu karena waktu kan nggak bisa di rewind gitu ya jadi kalau emang udah kita habisin terlalu banyak waktu buat main ya ya udah ya gimana juga kan mau disesalin nggak bakal kembali juga waktunya jadi ya mungkin kita nikmati aja gitu kita cari momen-momen yang bisa membangun semangat kita untuk hidup lebih baik lagi gitu kan dulu anaknya itu saya sempet gitu waktu jaman-jaman main game online gitu kan itu kan banyak banget waktu yang dihabisin pulang sekolah ke warnet sore ke warnet hari minggu ke warnet jadi dulu banyak banget warnet gitu ya dan waktu yang dihabiskan di warnet itu sebenarnya kan bisa saya pakai buat mengasah skill menggambar atau skill apapun itu selain yang cuma duduk di warnet main game gitu tapi sisi positifnya dari menghabiskan waktu di warnet gitu jadi cukup banyak memori-memori yang menarik gitu ya yang eh gimana ya ya asik gitu buat dikenang gitu kehidupan waktu masa-masa di warnet dan masa-masa main game online itu gitu dan tentunya karena main game terus-menerus gitu kan jadi apa ya semakin familiar dengan visual-visual di video game itu jadi mungkin jadi agak lebih mudah juga untuk menggambar karena udah sering lihat gitu yang yang apa ya yang pengen digambar gitu kan dan itu mempengaruhi gaya menggambar saya juga gitu kan game yang saya mainin gitu jadi dari dulu saya emang kalau main game nggak pernah terlalu suka sama yang realis-realis banget gitu jadi yang kartun-kartun dan agak-agak cibi-cibi gitu jadi setelah main dari warnet itu kalau lagi nggak main di warnet ya gambar-gambar karakter-karakter cibi-cibi gitu jadi ya itu jadi secara nggak langsung ada gitu manfaat-manfaat positif dari main game itu walaupun ya emang mungkin hal positifnya itu sedikit banget gitu tapi ya lebih baik daripada nggak ada sama sekali kan gitu cari aja pembenaran terus mas ini kenapa jadi malah ngomongin positif negatif main game ya padahal tadi awalnya bukan mau ngomongin soal ini gitu ini semua gara-gara gara-gara burung puyuh bener-bener nih itu sebuah mahakarya lawakan kalau menurut saya gitu jadi kembali lagi nggak ada yang sia-sia di dunia ini gitu apa yang udah kita lakukan di masa lalu gitu sadar atau nggak sadar pasti bakal ada efek positifnya gitu senegatif apapun itu mungkin yang inti-intinya yang pengen saya sampaikan itu masa lalu ya masa lalu gitu kita nggak perlu terlalu berpundung-pundung apa sih bahasanya ya nggak perlu bersedih-sedih gitu kalau ada masa lalu yang menurut kita suram atau negatif banget gitu karena ya masa lalu ya udah gitu udah lewat kita pikirin masa depan aja kita mau ke depannya mau gimana gimana caranya supaya kita nggak mengulangi kebodohan di masa lalu gitu kan kita lebih produktif lebih rajin mengasah skill kita gitu kan daripada cuma main-main game gitu sebenarnya sih intinya kok intinya lagi tadi udah intinya sekarang intinya lagi intinya ya intinya lagi ya intinya gitu intinya semua yang berlebihan itu nggak baik gitu kan kadang orang yang terlalu baik aja kan jadi negatif gitu kan jadi bisa dimanfaatin orang jadi kadang orang jadi salah paham gitu kan kok ini orang baik banget pasti ada apa-apanya gitu jadi semua yang berlebihan emang nggak baik sih kayaknya kayak kelebihan uang juga kan kalau berlebihan banget mungkin bakal diteror orang diincir orang atau gimana ya ya saya nggak pernah ngerasain sih punya berlebihan uang banget gitu jadi nggak tahu hehehe burung apa teman hehehe aduh ini sebuah episode yang random banget gitu bener-bener bingung mau ngomong apa tadi jadinya awal ngomong apa kemana tau-tau ya udah udah sampai 10 menit berlalu jadi kita coba ngomong hal-hal random karena emang bener-bener belakang ini nggak tahu apa-apa gitu nggak tahu apa yang terjadi di dunia dan di sosial media gitu jadi mudah-mudahan hari ini mau baca-baca apa yang terjadi di sosial media terus jadi besok ada bahan lagi gitu yang lebih hot gitu hehehe oke ini videonya lagi ngegambar orderan dari salah satu supporter di patreon jadi dia pesan gambar kayak naga gitu ya naga tapi dari apa namanya dari armor armor-armor medieval gitu jadilah begini hasilnya kurang lebihnya gitu hehehe ya udah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan menyimak sampai sini terima kasih atas support kalian selama ini seperti biasa jangan lupa like share dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang yang terakhir selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik sampai jumpa di video selanjutnya bye bye